Hei 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 hei, Yalur Game disini, kali ini dengan bahasan gimana reaksi karakter FF7 yang lainnya pas Airit mati. Eeeh, penasaran gak? Oke, we talk further do, let's do topic begin. Vincent Valentine. Vincent ini terkenal dengan sifat pendiamnya yang gak suka ngomong. Mana dia itu salah satu karakter opsional yang didapetin di akhir-akhir. Jadinya pas Airit mati, Vincent cuma mendekat ke mayat Airit dan menatapnya bentar. Terus mendekat ke Cloud dan langsung pergi tanpa kata. Bisa jadi, Vincent keingat tentang situasinya dulu pas dia sendiri yang harus melihat kematian Lucrezia. Yuffie Kisaragi. Nah, Yuffie ini juga salah satu karakter opsional lainnya dan jadi anggota paling muda karena umurnya masih 16 tahun. Jadi wajar aja kalau pas dia melihat Airit tergeletak tak bernyawa, ia mendekat ke Airit dan menggenggam tangannya seakan-akan mendoakan Airit. Terus dia pergi ke Cloud dan langsung menangis sejadi-jadinya di pelukan Cloud. Ya, walaupun Yuffie itu karakternya tengil dan agak nyebelin, tapi dia tetap peduli dengan teman-temannya. Seed Highwind. Seed merupakan karakter yang keras kepala dan emosian. Tapi, walaupun begitu, ia sebenarnya juga orang yang perhatian. Walaupun Seed dan Airit tidak begitu dekat, tapi Seed masih memberikan penghormatan terakhir saat Airit mati. Ia dengan tenang mendekat ke mayat Airit dan menengadah ke atas dan kemudian pergi. Mungkin karena sebagai karakter yang paling tua dan sudah banyak makan asam garam dunia, adeceilah, ia melihat bahwa semuanya pasti akan terakhir. Kate Seed. Karakter ini boleh dibilang adalah anggota tim yang paling kontroversial. Gimana enggak ayo? Yang menjalankan Kate Seed adalah Riff Twesty, salah satu petinggi di Sinra Corp, dan juga dalam kasus penculikan Marlene, anaknya Barret. Saat Airit mati, ia berdansa dengan harapan mau menghibur teman-temannya. Tapi ia kemudian menghentikan tindakan upwardnya itu dan melihat Cloud. Tak lama, dia pun pergi pelan-pelan untuk menunjukkan kesedihannya atas kematian Airit. Red 13. Red 13 langsung aja terlihat sedih waktu melihat Airit harus mati. Ia geleng-geleng dan menunjukkan kesedihannya dengan melolong keras. Kasusnya sama saat dia tahu fakta kalau ayahnya mati karena melindungi Cosmo Canyon. Ya, itulah cara Red 13 mengeluarkan rasa dukanya. Barret Wallace. Barret Wallace adalah salah satu karakter awal Final Fantasy VII. Jadi bisa dibilang cukup lama bersama Airit. Ia cukup sedih melihat Airit tak bernyawa dengan menggeleng-gelengkan kepalanya di depan Airit. Dan ia kemudian mencoba menghibur Cloud dengan menepuk tangannya ke bahu Cloud. Ya, ini menunjukkan walau Barret dan Cloud kadang gak akur, tapi Barret itu peduli dan mengerti kondisi sedihnya Cloud. Tifa Lockhart. Hmm, 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 favorit orang-orang nih. Ya, Airit bisa dikatakan saingan cintanya Tifa, tapi matinya Airit bukan berarti Tifa jadi senang. Tifa juga karakter awal-awal yang kenal sama Airit pas mereka diculik untuk dijadikan ahem-ahem di Don Corneo. Tifa shock berat dan ia memegang tubuh Airit dan nangis sejadi-jadinya sebelum akhirnya lari. Tifa tuh peduli banget nih sama Airit. Cloud Strive. Nah, kalau ini jelas sekali digambarkan sedihnya minta ampun. Cloud aja sampai mengeluarkan kata-kata, Kesakitan apa ini? Jariku bergetar, mulutku kering, mataku terbakar. Hmm, saat melihat mayat Airit. Kemudian ia memeluknya dan kemudian berteriak dalam kesedihan. Dan akhirnya menenggelamkan Airit di danau. Dan sungguh-sungguh merasa kehilangan. Ya, gimana enggak? Cloud juga karakter yang lama bersama Airit. Mana Airit itu orang yang baik dan juga lucu. Kan baper jadinya si Cloud. Oke, itu dia reaksi tiap-tiap karakter di Final Fantasy VII saat melihat Airit mati. Thanks udah menonton video alur game di episode kali ini. Like dan subscribe kalau suka. And see ya pada next episode.